Intro Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Datangin dari hamba Allah dari Pakiringan Tegal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya punten mau tanya masalah Kewajiban solat untuk orang tua Yang sudah udur, maksudnya Dulu rajin solat, setelah sembuh Dari sakit seteruk, ingatannya tentang Solat menjadi hilang mungkin 80 persennya, baca Quran pun Baca Quran juga sudah gak mampu lagi Hanya surat-surat pendek yang dulu hafal pun Harus dituntun, mohon pencerahannya Terima kasih Baik seorang manusia Baru wajib melakukan solat Kalau dia adalah mukallaf, mukallaf itu Di antaranya satu berakal Kalau akalnya Sudah hilang, maka dia tidak wajib solat Akalnya hilang itu macam-macam, gila Maka kalau ada orang Orang ingin tidak solat lalu tidak dosa Boleh milih, dia menjadi Boleh, mau, boleh Anda pilih itu Ila tidak wajib solat Atau orang yang diberi oleh Allah dengan Kemunduran dalam berfikir Kayak tadi itu Gak bisa Maka sebenarnya bagi dia Solat tidak wajib lagi Seingatnya Kalau ingat pertengahan, ya pertengahan Saya ingat mau solat Eh satu rukaan sudah lantur lagi Ya sudah, jangan dibaksain Gak bisa dibaksa Karena urusan akalnya Tapi sebaliknya Biarpun kita babak belur Semoga tidak Semoga Allah menjaga jasad kita Biarpun orang sakitnya Kayak apa Asalkan akal masih ada Maka wajib solat Solat dengan berdiri Gak bisa berdiri, boleh duduk Gak bisa duduk, boleh bareng Gak bisa bareng, boleh telentang Gak bisa telentang, boleh bagaimana saja Dengan menjalankan solat dengan Perlumpuk matanya Kalau sudah gak bisa Dengan hatinya Gak bisa dengan hatinya Disolati Karena dia mati Jadi Asalkan orang itu Akalnya masih ada Maka dia wajib solat Tapi kalau sudah akal tidak ada Biarpun seger buger Maka dia tidak wajib solat 80% itu adalah berat 80% berarti kalau 4 rukaan Ya mungkin hanya setengah Berapa berat? 20%nya dari 4 rukaan Ya setengah rukaan Allah berkabir Alhamdulillah Amin Aku turun makan Gak ada orang bikun Gak bisa Jangan dibaksa Cuman dihimbau Semampunya Kalau lagi normal akalnya Alhamdulillah Kalau tidak sudah Jangan dipaksain Wajib dikotok Kalau dia benar lagi Baru kotok Suruh mengkotok Gimana semakin parah Kemudian sisi lain Jika ada orang seperti itu Bukan hina loh ya Awas hati-hati Jangan dianggap orang Kalau hilang akalnya Saya menemukan seorang alim Tiba-tiba di masa tuanya Dia lupa semuanya Lupa kepada anak Lupa kepada harta Lupa kepada ini Yang gak lupanya Kepada Allah saja Apa lagi dengan saya datang Sopoiki Siapa Sama anaknya Itu adalah Sebenarnya Allah angkat derajat Biar gak sibuk Dengan urusan manusia Kan gak punya dendam Biarpun orangnya jahat Sama dia Lupa juga Dendam Cuman di depan manusia Dia kurang baik Tapi sebetulnya Itu adalah makom Itu bisa saja Makom wilayah itu Makom kedekatan kepada Allah Dia jadikan ingat Allah Tapi selain Allah Tidak ingat lagi Ada orang semacam itu Saya menurutkan seorang alim Saya datang ke tempat beliau Anak-anaknya pada gundah Abah lupa semuanya Masa? Allah Hanya Allah saja ingat Allah 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 saja Allah Allah saja Normal Maka makan Makan Allah Allah Tidak ingat anaknya semuanya Jadi sudah dengan Allah Itu makam jadat Sudah diangkat dia Kerinduannya Kecintaan kepada Allah Sudah menguasainya Sehingga dia Makanya termasuk orang Yang dicabut akalnya Itu adalah bukan aib bagi dia Tidak punya dosa dia Orang setruk lalu Dia bisa mengingat apa-apa Tidak punya dosa dia Kita ini adalah banyak dosa Yang seger buker ini Maka jangan dihinakan dia Dan kepada anak Yang merawat orang tua Semacam itu Urusan agama harus berbekal Jangan ceksa dia Untuk melakukan sholat Seperti orang sehat Dosa anda Dosa anda Memaksa dia Melakukan sholat Seperti orang sehat Kemudian setelah itu Anda harus lebih kasih Dengan mereka Lebih kasih dengan beliau Karena apa? Akalnya kan tidak sempurna Kalau akalnya sempurna Dia bisa menyelesaikan Urusan pribadinya Tapi karena akalnya Sudah dicambut oleh Allah Maka dia seperti Anak kecil lagi Wahai para anak Ketahui lah Dirimu dulu Lebih merepotkan Ibumu Daripada ibumu Di saat tua Kadang-kadang Kita tuh melihat Orang tua semacam itu Capek Gampang capek Hati-hati Jangan durhaga Wah engkau lebih parah lagi Dirimu mengencingi Di pangkuan ibundamu Empup di pangkuan ibundamu Tengah malam Kau bangunkan ibundamu Masya Allah Tengah peduli Tengah peduli lagi Makanan cuma satu Komplok sendiri Tengah pernah ingat Sama orang tuanya Itu kan anak kita Ibunda kita luar biasa Makanya tolong Kalau menemukan ibunda Ayah anda Semacam itu Lihat itu Surga telah Allah Bukakan untukmu Jika engkau bisa menjaganya Tapi kalau sudah dimasuki Hawa nam Semua Ah capek Awas hati-hati Artinya Keberkahan akan dicabut Oleh Allah Dari dirimu Baik Semoga Allah Menjaga kita semuanya Semoga kita kelak Tidak merepotkan Anak kita Dan semoga kita Tidak merasa Direpotkan oleh orang tua kita Wallahu'ala Dari dirimu